Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan rapat pembahasan penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis BPM tertentu dalam hal ini solar bersama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku. Pada hari Kamis 4 Maret 2021 bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor gubernur Maluku. Dalam wawancaranya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku, Dr. Andus Fausan Katip MSI mengatakan bahwa terkait dengan peraturan PPH Migas No. 17 tahun 2019 untuk surat rekomendasi kepada konsumen pengguna BPM tertentu dalam hal ini adalah solar, di mana ada 5 urusan konsumen pengguna, yaitu usaha mikro, pertanian, perikanan, pelayanan umum, dan transportasi. Untuk penggunaan BPM tertentu ini sudah diatur berdasarkan Perpres No. 111 tahun 2014, di mana peruntukannya untuk menjaga tepat sasaran dan tepat volume harus diberikan rekomendasi sebelum pembelian yang dibuat oleh perangkat daerah kabupaten atau kota atau provinsi maupun kepala desa masing-masing wilayah sesuai kewenangannya. Kegiatan kita pada hari ini adalah rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah baik dari pemerintah provinsi Maluku dan kota Ambon berkait dengan peraturan PPH Migas No. 17 tahun 2019 untuk surat rekomendasi kepada konsumen pengguna BPM tertentu dalam hal ini adalah solar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 5 urusan, 5 konsumen pengguna, usaha mikro, pertanian, perikanan, pelayanan umum, dan transportasi. Nah, kepada mereka itu ada sudah ditentukan penggunaan BPM tertentu ini dalam hal ini solar ya, itu sudah diatur lewat BPRES 191 tahun 2014. Peruntukannya untuk apa saja BPM ini? Nah, untuk itu untuk menjaga tepat sasaran dan tepat volume itu harus diberikan rekomendasi sebelum ada pembelian BPM tertentu tersebut. Rekomendasi itu bisa dari perangkat daerah kabupaten, kota maupun perangkat daerah provinsi dan juga bisa dari kepala desa atau lurah di masing-masing wilayah sesuai dengan kewenangannya.